Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda Freed 1,5 tipenya EPSD Matic tahun 2010 Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik dari luar Jadi dari luar bisa kita perhatikan, kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakangnya Jadi kita perhatikan, yang pertama adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil Pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan dari mobil dia lurus tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan Yang pertama ini ada batasan atau sambungan antara parts dari mobil yang kita sebut nut Jadi nut ini kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan Terus kita perhatikan juga di permukaan bodi dia memantulkan bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus tidak bergelombang Terus kita periksa juga bagian-bagian yang lain seperti di bagian lampu juga kita cek Terus habis itu kaca-kaca juga perlu kita cek juga Terus ban velg, nah ini bannya juga masih sekitar di atas 80% ya Jadi kita cek semua spion-spion, sekeliling mobil kita cek, kita pastikan kondisinya Untuk ban belakang juga ini masih tebal, masih sekitar ada 70% lebih Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan seluruh bagian mobil kondisinya oke Bagian luar ya, jadi kita kelilingin Nah terus untuk Honda Freed ini, ini dia kuncinya terpisah dengan remote Dan dia kebetulan disini sudah ada pembuka buat sliding door kiri kanan ya Karena ini tipenya PSD, jadi dia power sliding door bagian kiri dan kanan Sekarang kita coba buka saja Ini juga perlu kita cek dalam mencari Honda Freed ya Pastikan bahwa pintunya elektriknya masih berfungsi secara normal ya Jadi kita coba tutup lagi Tutup lagi Satu lagi kita tutup Masih normal Oke Setelah kita cek, kita pastikan bagian luar serta elektrik sliding doornya masih oke Berikutnya, sekarang kita coba periksa ke bagian dalam Pada saat pertama kali kita masuk, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melkat Terus pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di masing-masing kolong jok Jadi kita periksa, terutama di bagian rel-relnya, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Setelah kita cek kolong interior, kondisinya sudah oke Barulah sekarang kita coba masuk ke dalam Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak Terus dashboard juga perlu kita perhatikan Nah ini satu persatu juga akan saya tunjukkan ya di video ini, jadi jangan di skip video ini Terus plafon juga kita cek, kondisinya masih oke atau tidak Terus habis itu kondisi dari jok juga perlu kita perhatikan Ini joknya dia dilapisin sarung yang tidak permanen ya Jadi kita periksa secara keseluruhan kondisi dari sarungnya masih oke Setelah kita cek bagian interior dan rasanya sudah cocok dengan yang kita inginkan Berikutnya kita coba nyalakan mobil Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan Ada pun juga rembesan, kita periksa Kalau itu rembesannya keluar dari packing-packingnya Untuk penggantian packing biayanya tidak terlalu mahal Terus kita periksa juga di bagian kolong Pastikan bahwa bagian kolongnya itu aman, tidak ada kropos Terus habis itu bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan Ada pun juga rembesan, kalau itu dari sil atau karet-karetnya Maka pergantian sil atau karet-karetnya juga tidak terlalu mahal biayanya Terus kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin Terus habis itu radiator coolant ya, kondisi dan levelnya Setelah kita cek dan kita pastikan semuanya aman, barulah kita coba nyalakan mobil Ini dia kuncinya disini Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak Atau di dinamo starternya yang bermasalah jadi perlu diservis Untuk getaran mesin, bisa kita rasakan dengan kita pegang setir Bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim ya Minim Kalau dia bergetar secara berlebih Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya Jadi sudah keras atau pecah jadi perlu diganti Atau mesinnya pincang perlu diservis Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer Jadi kilometer mobil ini di Rp99.000 Jadi Honda Freed ini juga masih lengkap ya Jadi buku servis, buku manual Serta beberapa buku yang lainnya masih ada Seperti itu Nah dia servis rekod ini Servis rekod Honda ya Jadi sampai di Rp91.000 ya Servis terakhir Jadi Rp101 nanti servis berikutnya nih Seperti itu Oke Ini Rp101 nanti ya servis berikutnya Oh ini gantungannya ada nih Gantungannya ada tapi di apa? Di stepless di buku Oke Dalam mencari mobil bekas pastikan antara yang pertama kilometer Terus habis itu kondisi fisik mobil secara keseluruhan Serta rekod-rekod servis terakhirnya Pastikan bahwa itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset Karena apa? Karena susah kita memprediksi perbaikan atau maintenance ke depannya Oke sekarang kita periksa ke bagian mesin Untuk buka kap mesin Kita ini ada tuasnya Buka kap mesin Di bagian sini ada pengaturan spion Ini spion dia sudah elektrik dan sudah retrack Sekarang kita coba saja ya retracknya ya Saya pencet Ini retracknya Jadi retracknya masih berfungsi secara normal ya Ini juga perlu kita periksa Terus ini juga ada tombol Buat mati nyalakan elektrik power sliding door Di sini ada Ini posisinya on ya Sekarang kita coba di sini untuk buka ya Untuk buka Nah ini untuk buka Sekarang buka satunya lagi Jadi ini pun juga perlu kita periksa Sekarang saya coba tutup Ini tutup Sekarang saya tutup satu lagi Ini juga perlu kita periksa Oke sekarang kita lanjut ke bagian sini ya Sebelum kita ke depan Lihat mesin kita periksa juga door trim Kondisi door trim Secara keseluruhan masih oke Di bagian sini ada tombol buat central lock Di sini ada buat lock unlock power window Terus habis itu di bagian sini ada tombol power window Untuk dikempat pintunya Terus jangan lupa juga Ini kita buka dulu kacanya Jangan lupa juga Di pinggir-pinggir pintu Kita perlu periksa Di sini ada seal Pastikan bahwa sealer Sorry bukan sealer Jadi pastikan bahwa sealer pintu Kondisinya juga masih oke Karena apa? Karena apabila sealer pintu Itu sudah cacat atau rusak Berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan Dan apabila sealer pintu itu sudah Tidak ada Berarti ada indikasi pintu sudah gantian Sekarang kita periksa ke bagian mesin Di sini agak sebelah kanan sedikit Sekarang kita buka Dorong ke kiri ya kita buka Honda Freed Ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder Dengan penggerak roda depan Jadi mesinnya ini sama persis Dengan mesin Honda City Sama persis dengan mesin Honda Jazz Sama persis dengan Sebagian Ada banyak juga sih Yang apa Modul-modul Honda yang menggunakan mesin ini Jadi untuk memeriksa Kondisi mesin masih bagus Secara sekilas kita bisa Pertama Dengarkan ritmo suaranya Pastikan bahwa ritmo suaranya beraturan Suaranya juga halus Serta getaran mesinnya juga minim Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas Nabrak depan Kita bisa perhatikan Di bagian Kap mesin juga ada sealer Jadi sealer kita cek Kita pastikan bahwa Kondisinya juga masih oke Serta di bagian dalam kap mesin Juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Terus di bagian depan Ini apron Besi yang memanjang di depan Juga kita periksa Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Bagian samping-samping juga Kita periksa Pastikan bahwa tidak ada Reparasi atau perbaikan Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas Banjir Kita bisa perhatikan Komponen-komponen metal Yang ada pada mesin Pastikan bahwa tidak ada karat Dan tidak ada Sisa-sisa lumpur Yang terselit Di tempat-tempat Yang sulit untuk dibersihkan Oke Sekarang Oh ini kurang rapat Oke Bagi yang mencari Mobil keluarga Dengan kapasitas 6 penumpang Yang mempunyai Power sliding door Terus habis itu Mobil ini juga termasuk Mobil yang Laris ya Penjualannya Pada Pada saat Pada waktunya ya Terus habis itu Dia BBM juga relatif Irit Terus perawatannya juga mudah Hampir semua bengkel Juga bisa menanganin Serta dealer Honda pun Juga tersebar Dimana-mana Mungkin Honda Freed Ini menjadi pilihan Yang dapat dipertimbangkan Sekarang kita coba Periksa ke bagian Tengah Dan bagian Belakang Ini bukanya Tinggal kita tarik saja Dia otomatis ya Jadi kebuka Sekarang kita coba Masuk ke dalam Oke Saya tingginya 174 cm Ini posisi Mengemudi saya Saya masih dapat Leg room Sekitar 7 jari Untuk head roomnya sendiri Masih besar Hampir 1 jengkal ya Terus Sekarang kita coba Periksa ke bagian Baris ketiga dulu ya Baris ketiga Oke Disini Jok bagian tengah Bisa dimajuin ya Jadi disini mungkin Mepet ya Tapi Kalau jok Baris ketiganya Dimajuin sedikit Masih dapat space Yang lumayan Disini bisa duduk Dua Penumpang Dewasa Tiga pun juga bisa Dengan anak kecil ya Disini Tapi disarankan Dua Ada dua senderian kepala Yang bisa diatur Level ketinggiannya Disini ada Seatbelt Tiga titik Tiga titik Ada dua Terus disini ada Handle tangan Modelnya model retrek Sama ada buat Gantungan Ini buat Gantung-gantungan Gantungan baju ya Seperti itu Disini ada cup holder Serta di bagian sini Juga ada cup holder ya Nggak kelihatan Nah itu Oke Pelipatan bangku Bisa 50-50 Dilipat ke Sampingnya Kiri dan kanan Oke Ada lampu baca Di bagian sini Sekarang kita lanjut Ke baris kedua Oke Nah ini Karena dia Modelnya captain seat Jadi kalau untuk Pindah-pindah Juga enak ya Di bagian tengah Bisa duduk Dua penumpang Dengan dua senderian kepala Yang bisa diatur Level ketinggiannya Ada senderian tangan Dua Seatbelt Tiga titik Juga ada dua Terus Handle Tangan Juga ada dua Terus di bagian sini Ini ada cup holder Serta Ini Di sini ada kantong ya Ada kantong penyimpanan Terus abis itu ada Buat gantung barang Maksimal Tiga kilo Ada lampu baca Di bagian sini Oke Terus Di sini dia bisa sliding ya Sliding sama Racklining juga Bisa Oke Sip Terus di Oh iya Jangan lupa juga Di sini Di bagian pintu Juga perlu kita periksa Sealer Sealer Pastikan bahwa Sealer ini ketutup Ini ya Ketutup karet Di sini Ada sealer juga Pastikan bahwa kondisi Sealer aman Untuk memastikan Mobil tidak bekas Reparasi Atau gantian pintunya Di sini ada Chair lock ya Ada chair lock Seperti itu Sama cup holder di sini Oke Sekarang kita lanjut Kita periksa ke Bagian belakang lagi Di sini ada antena Di sini ada Spoiler belakang Semprotan air wiper Terus Untuk kaca belakang Sudah dilengkapin Dengan devoguer Di sini ada Apa namanya nih Wiper belakang Lambang honda Freak Terus Ada list Chrome Ada sensor parkir Dua Terus Ini lampu ya Kiri dan kanan Oke Sekarang kita Buka saja Bagasinya Di sini Handlenya ya Dia agak ke kiri ya Di sini ada tandanya nih Jadi kita buka Oke Sealer pada pintu bagasi Juga perlu kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya juga Masih oke Terus di pintu-pintu bagasi Juga Bagian tulangan-tulangannya Kita periksa Pastikan bahwa Kondisinya Masih oke Untuk Ini juga Sini-sini nih Kita periksa Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Belakang Terus Untuk bagasinya Spacenya masih Lumayan Apabila jok baris ketiganya Dilipat Dapat space bagasi Yang lebih besar lagi Terus Di sini Kosong Tidak ada apa-apa Di sini ada buat Menurunkan Ban cadangan Yang ada di bagian bawah Nih Ban cadangan Oke Sekarang kita lanjut Ke samping Untuk pengisian bensin Ada di sebelah kiri Dia modelnya Model Ini ya Ditekan ya Kayak pulpen Nah ini kebuka Tutupnya Ditekan lagi Oke Ban juga Masih Ban belakang Masih ada Oh ini agak tebal nih Masih ada di atas 80% Terus Kita periksa lagi Di sini Ini tampilan Jok bagian tengah Plafonnya Serta di sini Juga kita periksa nih Sealer Sealer yang ada di pintu Pastikan bahwa Kondisinya Masih oke ya Agak susah nih Lihatnya Oke Sekarang kita tutup pintu Sekarang kita periksa Di bagian depan Pintu depan sebelah kiri Door trim Kondisi juga Masih oke Di sini ada Siler Pintu juga kita periksa Kondisinya Masih oke ya Tampilan bagian depan Dashboard Sekarang kita lihat Kita masuk saja Kita periksa Dashboard Ini ya Secara keseluruhan Yang pertama Ini klaster speedometer Di sini ada Tombol-tombol Buat pengaturan Speedometernya Terus di sini ada Kisih-kisih AC Ini kisih-kisih AC Terus di sini ada Tambahan nih Buat naruh handphone nih Jadi kalau pakai Apa Pakai magnet Di sini ada cup holder Pas di depan Depan kisih-kisih AC Jadi kalau minuman dingin Disimpan Masih bisa Bertahan Ininya ya Apa namanya tuh Kesegarannya Terus di bagian sini Juga ada tempat Penyimpanan Terbuka Terus ini Stirnya Oh kita ke sini dulu Di sini ada pengaturan Lampu ya Lampu Lampu sen Lampu dim ya Terus di sini ada Pengaturan wiper Depan belakang Serta air wiper Terus di bagian sini Ini stirnya Kulit jeruknya Masih lumayan oke Secara keseluruhan Stir masih oke Di sini ada pudar-pudar Karena pemakaian Sudah dilengkapi Dengan airbag Terus kita ke bagian tengah Bagian tengah Di sini ada Kisi-kisi AC AC juga kita cek Masih dingin Terus di sini ada Tombol lampu hazard Terus audio Sepertinya masih Bawaan standar ya Merek Kenwood Di sini ada Remote nya juga Masih ada Ini bisa Radio FM AM CD MP3 Terus USB Juga bisa Sama AUX Juga bisa ya Nah ini ada tutupnya Oh masih bisa ketutup Bagus Oke di sini ada tempat Penyimpanan Ter Buka ya Jadi buat naro-naro Barang-barang yang kecil Terus AC nya ini Yang sudah digital ya Jadi sudah digital Di sini ada MID nya Di sini ada Mode arah semburan Angin AC Terus di sini ada Buat AC mati ya Jadi angin saja Di sini ada Defoger belakang Defoger depan Di sini ada Ventilasi luar dalam Terus di sini ada Arah Apa Kecepatan angin AC Terus Temperatur AC Di sini buat Matiin Semua Di sini ada Buat Auto climate control Di sini ada Tuas Matic nya Sif lock nya Pakai kunci Terus di sini ada juga Buat Overdrive ya Ini Overdrive nih Kalau dipencet Oke Terus ke bagian bawah lagi Di sini ada Oh Cup holder Ada cup holder Ada power outlet 12 volt Di sini ada tempat Penyimpanan terbuka Terus Ini kosong Di sini kosong ya Lorong Oke Terus kita ke bagian sini Airbag AC Kisi-kisi AC Di sini ada cup holder lagi Pas Jadi bisa Ini Minuman dingin Enak nih Kita taruh di sini Oke Terus di bagian sini Ada laci penyimpanan tertutup Tempat penyimpanan terbuka Kita ke bagian atas Di sini ada Handle tangan Modelnya model Retrack Sun visor Bagian penumpang depan Dilengkapin dengan cermin Dan ada tutupnya Tapi tidak ada lampu Spion tengah Bisa diatur level kesilauannya Secara manual Ada lampu baca Serta di bagian sini Sun visor supir Ada tempat Buat nyilip-nyilipin Kartu Atau dokumen-dokumen kecil Terus sudah dilengkapin juga Dengan kaca Dan tutup Oke Mungkin ini saja Ulasan saya Mengenai salah satu Stok yang ada di showroom kami Yaitu Honda Freed 1,5 Tipenya EPSD Matic Tahun 2010 Apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Serta harga Kami cantumkan lengkap Di keterangan video ini Jadi klik di bagian bawah Pembeliannya bisa dengan cash Bisa kredit Bisa atau tuker tambah Bisa Ada rekanan kami Juga bisa melayani kredit Dengan sistem syariah Serta jangan lupa juga Jika kita membeli mobil bekas Pastikan kita bisa test drive mobil Karena dengan test drive Kita bisa melihat dan merasakan Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Cocok tidak dengan yang kita mau Terus habis itu Performa mesinnya masih oke atau tidak Kaki-kakinya masih nyaman atau tidak Terus power steeringnya Pengeremannya Maticnya Masih responsif atau tidak Perpindahannya masih Halus atau tidak Bisa kita rasakan dengan kita test drive Zalmotor sendiri terletak disini Pasti hub nih Di belakang Zalmotor Terus stok kami juga Dari dalam sampai ke seberang Seberang sana ada sekitar 40 unit Ton Lebih kayaknya 40 unit Posisi kami ada di Bekasi Jadi di pusat otomotif Sentra Harapan Atau yang dikenal dengan POS ya P-O-S-H Ini gerbang utama Menuju Zalmotor juga mudah Tinggal lurus Ketemu bundaran Belok kiri sedikit Pas Zalmotor ada di hub Area parkir luas Jadi kita bisa bebas puas Untuk test drive mobil Oke mungkin sekian video dari saya Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe juga Dan klik lonceng notifikasinya Agar dapat info Video terbaru Serta stok-stok terbaru kami Terus jangan lupa juga Follow sosmed kami ya Ada di Facebook Instagram TikTok Twitter Youtube Zalmotor Channel Serta di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan Playlist mengenai stok yang tersedia Terus abis itu Playlist mengenai beberapa video Mobil-mobil Honda yang lain Serta playlist mengenai Beberapa video tips Dalam mencari Mobil bekas Atau second Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Komentarnya Serta Di share ya Atau dibagikan ke Keluarga Kerabat Saudara Teman-teman siapapun juga Yang sedang mencari Mobil bekas Atau second Oke terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi